Nih, tanah tangan. Kenapa mesti pake kuitan sih bang? Abang gak percaya sama saya? Enggak. Din, gue cuman pengen ngikutin perintah agama. Dalam soal utang-pilih utang, mesti ada surat perjanjian. Nih. Nih. Lo saksinya suruh ya. Siap dunia akhirat, bang. Nih duitnya. Lo gak percaya sama gue. Enggak. Abang kan udah tua gak duit. Pasti bisa salah kalau ngitung duit. Cukup. Cukup. Suruh, hitung lagi. Udah, pas bang. Eh, kasih asrul. Dia saksi kita. Pas kan, suruh. Diam kau. Lebih seratus, bang. Ah, masa sih? Sini, kita tunggu lagi. Udah, 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 udah. Gue sengaja menglebiin seratus buat lo makan, Din. Tapi karena lo gak jujur, udah. Seratusnya buat lo, Suruh. Ambil. Alhamdulillah. Terima kasih, bang. Sul, kita makan bareng, ya. Bayar masing-masing, ya. Lu tega, anak yatim. Alhamdulillah. Duitnya gak laku, Pak Haji. Maksud lo? Gak ada yang dagang. Delon mau bikin mie rebus aja. Emang dasar rejeki saya? Siapa bilang rejeki lo. Duit kalau udah keluar dari kantong, jangan dimasukin lagi, bang. Oh, iya, iya. Itu bener, bener, bener. Oke, serau nih. Gue kasih lo nih. Alhamdulillah. Makasih ya, bang, ya. Duit 200 ribu bisa buat makan bareng di Resoran Padang, Sul. Warungnya udah tutup, Din. Eh, Din. Mau kemana kau? Lupa, bikinin papi mie rebus. Aduh. Belum beli sarapan, Mak. Sengaja, gak beli. Kenapa? Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Sarapan datang! Eh, Cule. Terima kasih sama babi lo. Belum sah jadi babi. Ya kan latihan gak apa-apa. Jadi besok, Nidah lo gak kaku manggil gue babi. Makasih, Om Pongki. Maafin kelakuan Cule ya, bang. Ah, gak apa-apa, dek, Maimun. Waktu yang nanti merubah dia. Masuk, bang. Iya. Makannya pelan-pelan, Lai. Kalau pelan-pelan, Makannya di mulut gak hancur. Ada caranya. Di mana caranya? Kunyah makanan yang di mulut 32 kali. Kenapa mesti 32 kali? Supaya makanan jadi lembut, gigi juga tidak cepat rusak, lambung juga gak berat kerjanya. Masa sih gigi bisa rusak? Mbak B ini ahli gigi. Jadi pasti tahu. Om Pongki belum jadi babi saya. Jadi jangan sok ngatur. Gue lagi latihan, supaya bisa lues nasihatin lo nanti. emak gak makan? Sejak bang Pongki ngelamar, emak lagi ngejalanin program diet, makan sehari sekali. Wah, wah. Napsu makan saya jadi berkurang. Kenapa bang? Pengen buru-buru nikah. Tenang bang. Tinggal tunggu besok. Surat kuasa wali nikahnya kan udah ada. Oh iya. Abang tadi ditelepon sama orang KUA. Abang disuruh hari ini datang ke kantor KUA. Ada apa bang? Diminta nyerahin surat kuasa wali nikah dek maimun. Buat syarat biar bisa didaftarin. Lai, ambil. Cule lagi makan, Mak. Mak ambil aja sendiri. Di mana? Di kantong baju culeng semalam dipake. Astagfirullahaladzim!